Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore ya untuk kalian semuanya, selamat menikmati, 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 selamat menikmati Asula ini karena kami sudah melakukan testimoni ya dalam artian kita sudah praktek langsung ini mengenai masalah manfaat dari Asula yang dahulu kala ya kita berikan ke enok-enok kita ini ternyata mempunyai imbas yang sangat positif sekali makanya dari kolam yang apa adanya dulu ya rekan-rekan semua karena untuk prospek kedepannya masalah Asula ini sangat luar biasa maka kami mempunyai niat ya kita akan membuat untuk kolam kita ini sedikit setengah permalen tetap kita nanti akan menggunakan terpal tapi untuk pagar pembatasnya kita akan menggunakan batako nah ini ya dikarenakan apa dikarenakan kita berkomitmen untuk pemberian Asula yang kedepannya atau jangka panjangnya ini memang sangat-sangat bagus sekali untuk masalah penghemat biaya pakan yang kita berikan silahkan ya untuk kawan-kawan semuanya apabila ingin bertanak-entok silahkan sambil budidaya mengenai masalah pakan Asula tersebut untuk masalah fungsi dan juga kasiat kegunaan ya tentunya silahkan saja rekan-rekan semuanya bisa menggoogling ya tanya ke rekan-rekan petanak ataupun ke bah google mengenai masalah kasiat dari adanya Asula nah ini sudah pernah kita pokoknya sendiri dengan kolam yang apa adanya ya dulu karena kita merasa imbas yang positif maka kami ingin memperbaiki kolam kita ini dengan semi permanen untuk masalah Asula ini ya kawan-kawan semuanya tentunya juga untuk masalah budidayanya itu memang sangat mudah sekali kita tinggal menyediakan kolam ya nanti kita kasih pupuk organik kita rendam beberapa hari ya dalam artian minimal satu hari semalam untuk pupuk organik tersebut yang kita taruh dalam karung ya kita kasih lubang dan nanti untuk keesokan harinya itu kita bisa menaburkan untuk bibit Asulanya nah untuk ketinggian ya air yang diperlukan untuk budidaya Asula ini tidaklah harus terlalu banyak atau terlalu tinggi cukup kita memberikan air ini ya sekitar 10-15 cm saja nah ini dikarenakan apa ya dikarenakan untuk ketinggian air yang minimal tersebut diharapkan untuk Asula ya bisa menyerapakan dengan maksimal melalui pupuk organik yang kita sediakan nah manfaat penting ya untuk Asula ini ya untuk ternak kita adalah yang pertama bisa menghemat biaya pakan kita tahu ya untuk nilai protein dari Asula ini kalau bagi saya ya sepertahankan saya maksudnya sekitar 30-35% lahal ini juga akan sangat mempunyai imbas yang positif ya terhadap masalah produksi telur yang dihasilkan oleh endok-endok kita bahkan juga kalau kita peternak endok dengan sistem pembesaran ya manfaat adanya Asula ini juga bisa memacu perkembangan atau pertumbuhan bobot dari endok kita juga tapi jangan lupa ya untuk kawan-kawan semuanya tentunya untuk pakan alternatif ini harus kita kombinasikan ya yang dengan pakan pabrikan yang mana agar untuk kualitasnya itu betul-betul bisa sangat maksimal nah untuk masalah kombinasi ini ya rekan-rekan semuanya tentunya juga janganlah kita memberikan pakan alternatif ini melebihi dari jumlah pakan pabrikan nah tentunya juga ya kalau hal itu kita lakukan imbasnya pun menurut saya ini ya tidak akan bisa sebagus kalau kita menggunakan pakan pabrikan nah untuk mencari nilai tengah-tengah ya kita kombinasikan antara pakan pabrikan tersebut dengan alternatif untuk persentasenya kita cukup menggunakan 60% kita akan pabrikan ya atau pakan pokok dan untuk 40% nya bisa kita berikan pakan alternatif nah kalau serang saya silahkan gunakan untuk azula ini ya karena ini merupakan tumbuhan hijau-hijauan ya dan untuk masalah keadaan proteinnya sebagian besar masalah kita atau peternak endok ya itu pun sudah mengetahui kualitas dari azula tersebut nah sebagai peternak endok ya untuk kawan-kawan semuanya kita harus bisa mencari cara ini bagaimana menyiasati untuk masalah pakan endok yang boros tersebut untuk keburukan ini ya jadi sudah saya sampaikan kita mengolaborasikan ya antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif yang mana untuk imbasnya kita berharap ini mempunyai imbas yang positif terhadap masalah pertumbuhan maupun perkembangan dari endok-endok kita ini kalau kita tidak bisa menyiasati ya tentunya juga kalau kita menekuni usaha terendok ini akan berada di biaya nah hal ini juga ya tentunya sudah pernah kami alami nih kawan-kawan semuanya sebelum kita menggunakan azula ini memang untuk sebagian besar ya pakan yang kita berikan pada endok kita ini adalah pakan pabrikan ternyata untuk hasil yang kita terima ya setelah dikurangi biaya pakan untuk masalah jumlah atau nominalnya itu memang relatif minimal sekali nah ketika kita menemukan untuk pakan alternatif azula ini ya tentunya juga untuk imbas yang kita rasakan untuk masalah penghasilan yang kita terima ya tentunya juga lebih maksimal dan untuk masalah imunitas ya dari tubuh endok kita ini semakin hari semakin stabil nah hal ini tentunya juga ya berimbas dari adanya azula dikarenakan untuk azula ini tadi sudah saya sampaikan juga mempunyai manfaat yang baik ya untuk masalah ternak endok nah mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya sedikit yang bisa kita bagikan nih semoga saja ada manfaatnya untuk kita semuanya tetap semangat di dalam peternak ayo ternak gen kepenak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati